Hai, selamat datang kembali di channel saya, Natalia Malorian Silahkan subscribe, like, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya Enjoy! Hai, selamat datang kembali di channel saya Aku Natali dan salam kenal, selamat datang di channel aku Kalau kalian yang belum subscribe, subscribe dulu di bawah Dan klik tombol notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru Terus, hari ini aku mau sharing ke kalian soal Kemarin soal pekerjaan aku secara garis besar Nah, sekarang tugas dan fungsi aku yang secara lebih mendetail daripada sebelumnya Untuk kalian ketahui, aku itu pekerjaan sosial di program Keluarga Harapan Di mana program Keluarga Harapan itu adalah bantuan pemerintah di bawah Kementerian Sosial Nah, aku ditempatkan di Kabupaten Bandung Jadi, buat teman-teman yang merasa menerima bantuan PKH di Kabupaten Bandung Nah, saya ini adalah salah satu sumber daya manusia pelaksanaan program Keluarga Harapan Sebagai pekerjaan sosial program Keluarga Harapan Saya punya tugas untuk menyampaikan Kalau P2K2 itu di bulan September Akan mulai dilaksanakan kembali Meskipun di beberapa titik di bulan Agustus dan di bulan Juli kemarin sudah mulai melaksanakan Tapi itu belum serentak dan belum terhitung di aplikasi EPKH Di mana berdasarkan surat dari Kementerian Sosial Itu ada di tanggal surat Kementerian Sosial tanggal 7 Juli itu Di poin kelima Menyatakan bahwa dari tahap 4 2019 hingga tahap 3 2020 itu Semua komitmen KPM-PWKH dianggap semuanya terpenuhi Atau semua KPM itu dianggap memenuhi komitmennya Yaitu komitmennya apa? Pertama, anak sekolah tidak kurang dari 85% Yang kedua, mengakses fasilitas kesehatan Baik itu untuk ibu hamil, anak melita, terus kemudian Indonesia, serta anak disabilitas Terus yang ketiga, menghadiri P2K2 atau Pertemuan Peringkatan Kemampuan Keluarga Nah, tiga komitmen ini berdasarkan surat Kementerian Sosial tanggal 7 Juli 2020 Dianggap terpenuhi sehingga pelaksanaan-pelaksanaan yang sebelumnya itu hanya sebatas edukasi Tapi direncanakan di bulan September yang akan datang Itu mulai kembali digiatkan Dengan syarat-syarat apa? Pertama, bisa dilaksanakan kalau termasuk di zona hijau atau di zona kuning Dengan izin gugus tugas Jadi, buat semua pendamping pasti akan mulai berkoordinasi dengan gugus tugas di wilayah masing-masing Terus yang kedua, melaksanakan protokol kesehatan Melaksanakan protokol kesehatan juga sudah dibuatkan skema pelaksanaan P2K2 Untuk teknis melaksanakan P2K2-nya itu tersendiri Skema P2K2 selama normal itu seperti apa? Nah, saya akan coba jelaskan Yang pertama itu dibagi dalam tiga lingkup Yang pertama itu perah P2K2 Kedua itu saat P2K2 dan pas K2K2 Yang perah itu pendamping akan menentukan lokasi yang kalau bisa dan kalau memenuhi ada di luar ruangan Sehingga pas sirkulasi udaranya baik Terus yang kedua, pendamping membagi kelompok itu yang biasanya menjadi setengah dari kelompok yang biasanya Misalnya dalam satu kelompok itu ada 20 orang Maka yang hadir di tiap sesi ini menjadi 10 Ini mengakibatkan pelaksanaan P2K2 itu belum bisa maksimal kemungkinan besar Karena akan memakan waktu yang lebih lama Terus yang ketiga Itu diminta untuk mengukur atau mengecek suhu tubuh Jadi buat para KPN, para penerima manfaat Atau pendamping itu sendiri yang memang kurang enak badan Terus kemudian sedang demam Atau sedang tidak fit Itu disarankan untuk tidak ada di lokasi P2K2 Terus selain lokasinya Kemudian jumlah KPNnya itu harus juga dibatasi Dan yang keempat harus menggunakan masker Tidak boleh Tidak Semua orang yang ada di dalam lingkup lokasi P2K2 itu harus menggunakan masker Dan yang kelima tersedianya hand sanitizer Atau sabun untuk mencuci tangan Sabun dan air untuk mencuci tangan Itu diharapkan agar KPM-KPM yang hadir itu tetap terjaga kebersihan Protokol kesehatannya tetap bisa dilakukan Terus kemudian menjaga jarak Yang keenam harus menjaga jarak Jadi dalam satu tempat Usahakan itu ada space untuk tiap orang Jadi tidak berdempetan dan tidak berdekatan duduknya Begitu Sehingga diharapkan Hubungannya dengan yang tadi itu Kalau misalnya Biasanya 20 orang jadi 10 orang Karena yang 10 orang lagi itu buat space untuk tidak duduk berdekatan Itu saat masa pra-P2K2 Terus yang kedua saat P2K2 Saat P2K2 itu diharapkan Pendamping menyampaikan materi-materi terkait COVID-19 Kepada KPM yang ada Kepada penerimaan manfaat Dari mulai pengenalan penggunaan masker yang baik Dan kapan menggunakan masker Kemudian pengenalan COVID-19 Juga dikenalkan kepada KPM Dan itu sudah juga disusun di modul COVID-19 Yang memang modul COVID-19 itu baru modul COVID-19 sementara Tapi diharapkan bisa membantu penamping untuk setidaknya punya gambaran Dan kalau penamping merasa itu kurang cukup bisa dieksplorasi Begitu Jadi diharapkan materi-materi seperti Penggunaan masker, pengenalan COVID itu terus sampaikan kepada KPM Kepada penerimaan manfaat Terus juga bagaimana mengatasi Kondisi psikis atau kondisi psikososial yang Kurang berkenan, kurang mengenakan, kurang nyaman Selama COVID-19 ini Terus juga membahas bagaimana belajar daring di rumah Adakah hambatan dan kekurangannya Yang kami harapkan Pelaksanaan P2K2 selama new normal itu bisa Meringankan beban dari penerima manfaat Karena kita tahu sendiri Beberapa dari penerima manfaat Bisa dibayangkan Biasanya anak itu ada di sekolah dalam waktu beberapa jam Orang tua juga ada di kantor dalam waktu beberapa jam Ini harus ada di dalam satu lokasi Meskipun sudah di beberapa lokasi atau di beberapa tempat di beberapa titik Sudah bisa berkegiatan di luar kembali Dengan protokol kesehatan yang tepat Tapi diharapkan P2K2 itu menjadi sarana untuk KPM Untuk penerima manfaat Saling sharing selama Mengatasi masalah-masalah yang muncul Saat ada di rumah Atau saat WFH Atau saat pandemi ini berlangsung Terus kemudian Diharapkan pelaksanaan P2K2 Pemberian materi itu Setengah dari waktu biasanya Biasanya P2K2 itu dilaksanakan 2 jam dalam 1 sesi Nah ini diharapkan waktunya setengahnya dari itu Maka bisa jadi hanya dalam 1 sesi itu 1 jam 1 jam itu sudah dibutuhkan untuk KPM Diberikan administrasinya secara absen dan lain-lain Ataupun dengan Pemberian Materi itu tersendiri Jadi sudah terlingkup selama 1 jam Diharapkan Tidak ada berada di dalam ruangan Tidak ada di dalam kerumunan terlalu lama Terus lingkup yang ketiga itu Pas K2K2 Pas K2K2 itu Diharapkan KPM tidak bersalaman Terus kemudian yang kedua Tidak Tidak bersalaman Tidak cipika-cipiki Itu tidak boleh Kemudian yang ketiga Harus langsung meninggalkan lokasi Langsung meninggalkan lokasi P2K2 Dan itu harus ke rumahnya Bukan mampir-mampir ke tempat lain Dan saat tiba di rumahnya Itu harus mulai melaksanakan protokol Selesai kerja Yaitu mandi Mandi dan tidak berinteraksi langsung Dengan orang di rumah Sebelum Dia yakin benar Kondisinya sudah bersih Itu diharapkan Agar tidak menjadi Penyebaran COVID-19 ini Setidaknya menekan Menjaga Agar COVID-19 Tidak semakin menyebar Terutama di Saat P2K2 Itu skemanya Itu yang dirancangnya Dan itu baru Akan diuji Cobakan Di bulan September Nanti Dan diharapkan Seluruh pendamping PKH bisa melaksanakan Meskipun Beberapa Lokasi yang lain Mungkin belum diizinkan Oleh gugus tugasnya Tapi yang sudah diizinkan Itu bisa melakukan P2K2 Kemudian Diharapkan Lansia dan anak-anak Juga tidak ada Di lokasi itu Karena Lansia dan anak-anak Berdasarkan penelitian Merupakan kelompok rentan Terkena Atau terpapar COVID-19 Jadi diharapkan Memang Usia-usia produktif Usia-usia produktif Dan sehat Jadi Kalau kondisinya Sedang sakit Itu segeralah Minta izin Kepada pendampingnya Dan diharapkan Kalau memang sakit Memang harus izin Jangan sampai tidak izin Agar pendampingnya Juga mengetahui Posisi KPM tersebut Karena Selama COVID-19 Ini Bantuan PKH Yang biasanya Per 3 bulan Cairnya Itu menjadi Perbulan Cairnya Dan kalau perbulan Pemutahiran itu Akan dilaksanakan Menjadi perbulan Sesuai kondisi di lapangan Kalau tidak melaporkan Kondisinya Penerima manfaat ini Tidak melaporkan Kepada pendamping Kondisinya Maka Pendamping juga Tidak tahu Keberadaan KPM itu Tersendiri Dia masih sekolah Atau dia sakit Atau dia bagaimana Kalau misalnya Nanti di komitmen Verifikasi komitmennya Tidak terpenuhi Maka bantuannya Bisa Tertunda Atau terhenti Bila terus Terus-terusan Tidak melakukan Komitmen Jadi itu diharapkan Selama P2 Kedua non-normal ini Banyak aturan-aturan baru Banyak hal-hal baru Yang kita pelajari Banyak hal-hal baru Yang harus kita evaluasi Setiap saat Dan itu menjadi Salah satu Tugas dan tanggung jawab Kami Sebagai pekerja sosial Kami diharapkan Untuk bisa Responsif Saat ada hal-hal Yang memang Diharapkan Mendapatkan ide-ide baru Mendapatkan Pencegahannya Kemudian Mengevaluasinya Kalau memang dirasa P2K2 ini Rasa rana Untuk edukasi Maka harus Dimeberikan Semaksimal mungkin Termasuk Pengadaan Modul COVID Dan Juga Buku pintar Itu diharapkan Bisa menstimulus Penerima-penerima Manfaat Di luar Di luar sana Untuk bisa Mendapatkan Tetap mendapatkan Materi dan pengetahuan Dari pendamping PKH-nya Tersendiri Begitu Jadi Di selama COVID-19 ini Kebanyakan Pekerjaan Aku tuh Ya Seputar itu Kalau yang Sebelumnya itu Kebanyakan WFI ya Paling kita fokus Sama publikasi Terus kemudian Kalau Sama pelaporan-pelaporan Atau administrasi Tidak terlalu banyak Di P2K2 Karena dihentikan Untuk sementara Tapi nanti Kedepannya Kami harapkan Selama September Oktober November Dan Desember Itu mulai Kembali bisa dilaksanakan Dengan protokol Kesehatan yang ketat Dan kami harapkan P2K2 Bukan menjadi Sarana Untuk penyebar luasan Corona Jadi kami harapkan Seluruh Pendamping Bisa mengikuti Protokol kesehatan Dengan baik Jadi jangan lupa Terus gunakan Masker Terus Sering-sering Cuci tangan Karena Secara gak langsung COVID-19 Itu Membuat kita Harus berubah Yang tadinya Jujur aja ya Kita cuci tangan Kalau pas mau makan Tidak di setiap Setelah kegiatan Langsung cuci tangan Tidak di setiap Kegiatan Langsung pakai Hand sanitizer Tapi sejak Corona Kalau diperhatikan Orang-orang itu Mulai sering Membawa Hand sanitizer Kemana-mana Mulai sering Menggunakan Masker Kemana-mana Terus kemudian Meskipun masih ada Beberapa orang Yang memang belum Taat Tapi pas kita lihat Sudah banyak Tindakan-tindakan Dari Pemerintah Untuk bisa Mendisiplinkan Protokol kesehatan ini Meskipun masih ada Pro dan kontra Terkait Teori konspirasi Kah Atau apapun Tapi yang kita harapkan Pandemi ini Segala berakhir Karena Kita Bayangkan saja ya Beban Selama Corona ini Lumayan Menyita Waktu Mental Dan pikiran Kenapa Menyita waktu Mental Dan pikiran Karena menurut Saya pribadi Kita sebagai pekerja Yang biasanya Kerja itu Di kantor Tidak memikirkan Kondisi di rumah Ini harus memikirkan Kondisi di rumah Oke Kalau di rumahnya Kondisi Misalnya Tidak ada anak kecil Tapi kalau ada anak kecil Dimana Kalau misalnya Saat kita Telekon friends Saat kita video meeting Tiba-tiba Anaknya Ganggu Gangguin Nangis Atau Cari perhatian Atau ingin ikut Muncul Sedangkan kita tahu Itu Apa namanya Tidak bisa dilakukan Gitu Terus Atau mungkin Yang biasanya Beberapa saat Beberapa waktu yang lalu Itu Pernah baca Kalau ada Kasus-kasus Jadi Peningkatan kecemasan Karena Terlalu seringnya Daring Baik itu di kantor Baik itu di Perkuliahan Di sekolah Karena terlalu seringnya Daring Jadi Sering megang gadget Jadi Takut ada Meeting dadakan Dan kadang Malah Bekerjanya Jadi lebih dari 24 jam Sehari Kadang dari pagi Ketemu pagi Bisa jadi kerja Terus Gitu Jadi WFA-nya itu Memang perlu Tantangan Meskipun sudah lewat Meskipun beberapa Lokasi pekerjaan Sudah mulai Memperlakukan Bekerja di kantor Kembali Gitu Ya normal Adaptasi kebiasaan Baru itu Memerlukan disiplin Dari kita Jadi Susah-susah Gampang sih Mendisiplinkan Diri Sendiri Gitu Daripada Mendisiplinkan Orang lain Mending Disiplinkan Dulu diri sendiri Dengan pakai Masker yang benar Itu aja Sharing aku hari ini Semoga Sedikit membantu Semoga Kembali terbayang Atau kembali Semakin penasaran Dengan pekerjaan aku Please Comment di bawah Buat pertanyaan-pertanyaannya Oke See you On my next video Bye Bye